Hey guys, welcome to my youtube channel dan sebelum kalian nonton video ini jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya untuk terus ngikutin video-video aku Nah, kalau misalnya kalian pemula dan belum pernah belajar ukulele lalu merasa ini videonya terlalu sulit dan belum bisa baca teksnya Nah, tenang aja saya ada buat beginner ukulele tutorial dari 1 sampai 7 yang menjelaskan dari awal mula baca ukulele lalu step selanjutnya sampai ke baca teks Jadi kalian bisa langsung aja mampir ke playlist ini ya So guys, welcome back dengan saya Yohana yang di video ukulele tutorial aku ya Nah, kali ini kita akan mempelajari lagunya Anak SMA yang lagi populer di TikTok gitu ya Anak sekolah 1 SMA itu dia lagunya Christian It's very nice dan kita akan mempelajari hari ini ya Kalau di versi coverku itu aku kasih cap disini lebih simple aja Jadi kalau mau kasih cap bisa ditambahkan sendiri ya dengan tipsnya sudah aku buat ini So guys, langsung aja kita mulai Tanpa babi bu, kita samakan tuning dulu Oke guys, kita langsung aja mulai dari intronya ya Jadi intronya simpel sih, cuma ada 4 kunci yaitu kunci G Lalu kunci E minor Lalu kunci C Dan kunci D Like that Dan di intro ini aku pakai petik seperti ini ya Yang terakhir aku tahan sedikit aja Supaya ada jeda untuk masuk ke verse-nya Nah itu tinggal petik semua Lalu petik satu-satu, tiga senar ke bawah Like that Dan tinggal tambahkan kuncinya Seperti itu, oke? Dua kali ya diulangnya ya Next Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian verse-nya Saya cukakan terlebih dahulu ya Like that Saya langsung sekali lagi Gitu Jadi Tangannya siap di freket dua Tekan dua senar ini Ini Dan Jari tengah di freket tiga di atas sini Ya Oke Nah Ini bawahnya tekan Dipetik Tiga kali Tua G Dan tinggal senar Lalu tambahkan manis Tiga N Lalu lepas Kosong Lepas Lalu siap pindah ke bentuk E minor Sep Gini langsung ya Lalu petik dua senar di atas dulu Lalu petik satu-satu ke bawah Gitu Dan ulang lagi Lalu Hap Sama Tiga N Lepas 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 Lalu E minor lagi Like that Jadi dia pengulangan dua kali ya Di sini ya Saya coba contohkan Dari awal sampai sini Dengan pelan ya Baik that Ada sedikit trik ya Di sini ya Pada saat terakhir yang Mau ulang lagi Tangannya gak usah diubah dulu Tinggal dipetik aja Lagi Tiga kali Tua G Baru yang Hap Sini Petik tiga senar Kalian ubah Jadi sini Gitu Like that Oke Next Part berikutnya Saya ceritakan terlebih dahulu ya Sekali lagi Oke Jadi siap di A Kunci A A mayor ya Lalu Petik bawahnya Tua G N Petik semua Lalu Dua N Lepas Kosa Tiga N Kunci D Lalu petik satu-satu ke bawah Dari sini Ulang lagi Tiga kali Tua G N Sama kunci A Petik semua Dua N Lalu Kosong bawahnya Tiga N Kunci D Stop Oke Saya ulangi lagi dengan pelan ya Like that Next Oke guys Sekarang kita masuk ke bagian part berikutnya Sebenarnya hanya tinggal mulang lagi aja Dari verse yang pertamanya Jadi habis terakhir yang Mulang lagi Langsung ya Nah habis gini baru ada yang berbeda Saya contohkan terlebih dahulu Sekarang sekali lagi Like that Nah jadi Langsung aja ya Biar Kulis Ini Kosong Kosong Dua N Tiga Kosong Peratas Eh bawah N Kosong Dua Tiga Lalu Petik Sini ke bawah Lalu Agak tahan sedikit And Lanjut ke Ini ya Tiga Kosong Tiga Lalu membentuk Ke posisi ini Satu Tekan semua Dan track kedua disini Petik Empat kali Empat kali And bawahnya Tuh Dua T Jadi One Two Three Four And kunci D Tahan sedikit And Tiga Dua N Membentuk Ke kunci G Tapi cuma Dua Jarian C ya Petik Dua Tiga Kosong Tiga Dua Tiga N Ke G tujuh Jadi Sini Sini Dan sini Setelah Yang bagian terakhirnya Jadi Tangan kirinya Tidak goyang Tinggal tangan kanannya Petik Ke bawah Ke bawah Atas N Gitu Like that Nah saya coba Ulangi lagi Dengan pelan Ya Like that Oke Next Oke guys Sekarang kita masuk ke bagian Ref nya ya Saya ceritakan terlebih dahulu Sekarang sekali lagi Oke Jadi Tiga Tiga Dua Dua Lima Dan tujuh Setelah Petik N Turun ke Tiga Petik Dua Senar N Lalu Kunci D Setelah Petik Petik Lalu ke Sini ya Jari pelunjuknya Di freke lima Teken Dua Senar Lalu Jari tengah Di freke enam Lalu Jari manis Di freke tujuh Setelah Lalu Kelingking Kesembilan And Turun ke Lima Up Sini Jari Lungjuk Full Di dua Setelah Petik Petik Lalu Lepas Bungking Up Ini And E minor Dua Tiga Empat Setelah Lalu petik Satu-satu Ke bawah Dan kembali Like that Saya ulangi lagi Dengan pelan ya Dan juga Suat tempunya Like that Oke Next Oke guys Kita lanjut ke part berikutnya Saya ketongan terlebih dahulu ya Sama sekali lagi Oke Jadi Kosong C Tiga Dua Lalu Pindah ke posisi Lunjuk di tiga Ini di freke dua Full Tekan Seterang Lalu lepas Tengah Dan pasang lagi Seterang Lima Dan kunci G Seterang Lalu Ketiga Satu Dua Ini ya Seterang Dan kelingking Kelima Lalu petik Petik Dan lepas Kelingking Seterang Lima Oke Jadi Saya coba ulangi Sekali lagi dengan pelan ya Pindah Like that Oke Next Nah part berikutnya Sebenarnya hanya tinggal mengulang lagi aja ya Refnya ya Jadi habis terakhir yang Mulang lagi Langsung aja Nah ini baru The last part Agak sedikit berbeda Saya contohkan terlebih dahulu ya Selan Sekali lagi Jadi Kosong Tiga Tiga Lima And Sama kayak tadi Di Ini Pelunjuk Frek lima Tengah Frek enam Manis Frek ketujuh Stram Sembilan Eh sorry Stram Lepas dulu Lima Lalu Kembali lagi Tujuh Stram Sembilan And Jadi pelunjuknya Pindah ke Frek ketujuh Stram And Kelingking Geser ke Sepuluh Lalu Up Down Up Down Saya coba ulang Sekali lagi ya K Lima Lalu ke Tujuh Lima Lepas Stram Sembilan Lalu ke Sembilan Tujuh Ini And Sepuluh Up Down Up Down Oke Like that Done So That's my tutorial Thank you for watching Dan jangan lupa Tick subscribe Comment dan like Video ini ya So guys Hapus ini juga akan Ada video play along Lagu ini Saya main dengan Latertaps di atas Kalian juga bisa Ngikutin Dan Kalau kalian Bikin cover Jangan lupa Upload di instagram Dan tag aku ya Pastikan aku repost Dan kasih Masakan Titis So guys Thank you for watching Dan See you in next Video Bye Bye